para haba ibni kuwonten ada oknum-oknum haba ibni yang mengatakan bahwasannya kakinya habib lebih mulia daripada kepalanya kiai ini jelas bukan ajaran islam tapi ini ajaran iblis yang tidak benar kalau anda ikuti setiap saat siah nanti maka disini orang-orang NU nih yang harus-harus tampil makanya kadang-kadang kalau ada pengurus NU mengatakan ini bukan masalah NU ke kampelang sisanya dan sudah dibuktikan saudara-saudara kalian sudah dibuktikan itu kakinya habib nempel sama kepalanya kiai di Kalimantan kiai ini ditendang itu menunjukkan kesesatan daripada dokternya mereka anun mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada kiai mudah-mudahan di Malang jangan sampai ada kiai yang dihina oleh para habaib yang dibersoksi oleh para habaib yang jangan sampai apalagi di apa namanya sampai tindakan fisik oleh mereka mereka yang mengaku dirinya mulai sekarang dan ketika ini ketika hal wali songo sudah diadakan tidak boleh ada lagi Ba'alwi yang petakilan tidak ada lagi Ba'alwi yang suka minta-minta uang kepada peribumi tidak ada lagi Ba'alwi yang mau melawan kepada para ulama para kiai saudara-saudara sekalian nomor selanjutnya saudara-saudara sekalian dulu habaib masih anut kepada NU sekarang sudah banyak mulai habaib yang kurang ajar terhadap NU yang membela habaib itu siapa? orang NU yang menghormati habaib itu siapa? orang NU makanya yang jadi korban ajaran dan doktrin habaib siapa? orang NU orang Madura yang tadinya ta'fim kepada kiai dibelokan kepada habaib tidak lagi mau menghormati para ulama para kiai ini doktrinya kabaib sempir tidak ada suara ini tuh kiai-kiai sejarahnya dibelokan orang-orangnya kuburannya dipalsukan keturunan Wali Songonya ditiadakan sungguh Wali Songo dianggap habib Wali Songo adalah golongan kami golongan habib tapi anak cucunya dinafikan ente palsu jadi anak cucunya ini ente bukan cucunya Sunan Gurjati ente bukan cucunya Sunan Kiri ente bukan cucunya Sunan Bodang ente bukan cucunya Sunan Ampel sungguh Wali Songo kepasarannya dirangkul oleh mereka tapi anak cucunya tidak boleh memilikinya akhirnya seolah-olah difrem yang meneruskan perjuangan Wali Songo adalah klan Baalwi ini pembelokan sejarah yang sangat jahat terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!